Wali Kota Cimai Ajaim Priyatna menghanjakalkan taya koordinasi antara pihak Proyek Kereta Cepat Indonesia atau AKCIC dengan pihak Pertamina. Begitulah ngebalukarkan kehuruan pipa Pertamina tepikah ngaruhi ke warga. Pemerintah Kota Cimai merdi tanggung jawab pihak AKCIC pikenyumpuanan pangdong sok warga korban kehuruan pipa. Nelika diwawancara satu tas nyorang rapat tertutup jeng pihak Pertamina di gedung Pakuan Kota Bandung Pekmis Pasusore, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembraken pipa Pertamina anukah huruan di lelowak melong sawatara waktu katompernaken. Karandapan balukan standar operasional prosedur atau SOP perak-perakan ngagali tanah di lelowak pipa Pertamina kurang ditalingaken. Sakuduna ayah pangapi nganti Pertamina ker ngajamin pipa Pertamina na hente kena ku alat berat. Samalah lelowak anu digaliteh kudun nenggang 2 meter tina pipa. Liantik itu dirina bakal ngagero pihak KCIC awal minggu harap sangkan kejadian sarupa gitu moa karanda pandui. Itulah makanya saya mau panggil supaya taat asas pada SOP tadi. Jika sudah dikasih tahu ini rute koordinatnya si pipa setiap mau melakukan penggali-pilihan khususnya penggali-pilihan si tiang-tiang itu. Maka ya SOP-nya ya harus ditemani oleh profesional dari Pertamina. Eta pipa T mangrupa pipa hebel milik Pertamina anu ngamalirkan minyak di ujung berungka depo di Padalarang. Eta musibah kahuruan bisa di padaman kudam kar khusus Pertamina jeroti lujam satengah. Eta suplei BBM kalawan kapasitas 250 kiloliter per jam teh kiwari ges mimiti normal dei. Lantaran Pertamina nyegahkan jalur pipa anyar di pentasen jalan. Liantik itu Gubernur Oge bakal ngagero pamarentah Kabupaten Jengkota anupatali karena proyek Pertamina sangkan mengpirang laporan di Lelewak Sejenak bisa diungkulan. Budi Hartati, Bandung TV